Pada hari ini, Jumat 24 Juni 2022, saya, Yuskupat Ambuah, menerimakan Sakramen Krisma untuk Putra Putri Paroki Hati Kudus Laktutus, Yuskupat Ambuah, Timur Indonesia. Peristiwa hari ini bagi kandung umat Paroki Hati Kudus adalah peristiwa yang berahmat ketika Pak Puskup mulai kemarin sampai hari ini hadir bersama dengan kami di sini, di Paroki Hati Kudus. Hari ini saya sangat senang, sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita mengetahui betapa dia mencintai kita. Cinta kasih Tuhan nampak melalui Tuhan Allah. Dia mencintai kita untuk menjadi manusia, hidup bersama kita, tinggal dengan kita, dan bahkan begitu merendahkan hidup. Terima kasih telah menonton! 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 untuk umat Peruki Laktutus, semoga Tuhan senantiasa melindungi dan berjalan bersama umat di Peruki Laktutus ini. Kepada 255 putra-putri gereja Peruki Laktutus yang menerima sakamen krisma pada hari ini, saya mengucapkan selamat menerima penjuruhan roh kudus dan selamat memberikan kesaksian dalam hidup nyata setiap hari. Jadilah pembawa roh kudus sebagai roh cinta kasih Allah untuk kita semua. Bawalah daya kekuatannya, daya hidupnya untuk membaharui kehidupan masyarakat dalam hidup setiap hari. Kita berharap dengan peristiwa hari ini, umat Peruki Laktutus makin mantap dalam beriman, dalam kasih, dan dalam berpengharapan. Diharapkan juga supaya umat Peruki Laktutus ke depan makin unggul, makin cerdas, dan makin sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh visi dan misi kusupan Atamro. Dengan menerima sakamen krisma ini, semoga saya dikuatkan.